HAYA AL FALESH PEMBICARA 1 Assalamualaikum, izin melaporkan komandan, kami dari Posko Bencana pada hari Jumat tanggal 14 Oktober siap menyeluruhkan bantuan berupa alat-alat anak sekolah. Laporan selesai. Bagian karpet untuk para korban bencana di kampung Kecarucub dari relawan EPI Nasional Peduli Kemanusiaan. Assalamualaikum, izin melaporkan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 dari Posko, relawan EPI Banten yang berada di Kecamatan Cibaber sedang mengepak untuk kebutuhan anak-anak sekolah dan siap dibagikan ke anak-anak sekolah yang terkena dampak banjir. Kasih, saya mau berikan ke anak-anak sekolah, saya mau berikan ke anak-anak sekolah, dulu di Indonesia, kemudian di masuk ke anak-anak sekolah ya. Bantu saya bantu saya akan ke anak-anak sekolah, dan kita akan ke anak-anak sekolah ya. dan ini juga salah satu orang bapak mantri dan mengontrol ke rumah-rumah warga yang lagi sakit Alhamdulillah kami semua bersinergi supaya bisa sarakola mudah-mudahan dihengges nyumbangkan harta anak orang masih di barokahkan harta yang dicabut penyakit Alhamdulillah bangsa Aina kunan udang tersakola Masa terayak Masa terayak kemana? Palit Masa Allah Mudah-mudahan para lelelawan terketuk hati di antara warga yang terdampak Aina tetiasa sekolah Anu laporan Seher Anu ayu nak timulai Bencana sampai Aina teacantiasa sarakola Usabab Alat-alat sakolana Teayak Biasa dipakai Jeng Malahan sesher nama Anu hanyut Mudah-mudahan Orang sadayana Masa nyipasihan rejeki Anu seher Jeng tiasa ngebantos Mata orang Jeng tersusna Anak-anak sekolah Supaya tiasa sekolah Seperti Rakyatangan Anu Sanesna Assalamualaikum Terima kasih Untuk MPI Takbir Allah Bah Bah Bawah Bawah . Terima kasih.